Ada teman di Australia itu, seorang engineer di Halliburton, kena PHK, dari seorang engineer yang sudah bagus sekali karirnya sekarang. Karena dia seorang yang dipuji sama temannya, laki-laki dia, pria sejati. Gak mau nganggur, meskipun tabungannya banyak, dia bekerja. Kerja jadi apa? Pencatat meteran listrik keliling. Itu kalau istrinya komplain, mas, aku kawin sama engineer, mas, bukan sama tukang, nyatet meteran listrik. Tetapi apa yang dikatakan istrinya, Masya Allah, ini karena doa keberkahan. Yang dikatakan istrinya, Masya Allah, saat dulu suami itu, karena alasan capek bekerja, kadang-kadang dibangunin kiamul layu susah. Sekarang dia bangun duluan daripada saya. Masya Allah, kata suaminya, dulu saya gak bisa ngantar anak sekolah. Enggak mungkin sempat. Sekarang bisa mendampingi mereka, melepas mereka, dicium tangannya oleh mereka di gerbang sekolah. Nikmat sekali. Ini karena apa? Doa berkah. Yang kita harapkan adalah, kita dihimpun oleh Allah di dalam kebaikan. Al-khair fid dunya, yakni at-ta'at. Kebaikan di dunia itu adalah ketaatan. Kita dihimpunkan di dalam ketaatan di dunia, Aku dan kau dihimpunkan menjadi kita dalam ketaatan di dunia. Dan kebaikan di dunia itu adalah surga dan ridha-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika aku dan kau menjadi kita, hal pertama yang harus menjadi carian, buruan di dalam rumah tangga kita adalah keberkahan. Jadi jangan salah, menikah bukan untuk bahagia. Menikah itu untuk keberkahan kita, dunia dan akhirat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!